Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Itu belum diwajibkan Untuknya sholat Dan balik Kita sudah pernah membaca sebelumnya Itu syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Yang bisa masuk dalam kategori Kalau aklu dan dakal Maka Bagi orang yang tidak memiliki Akal ataupun orang gila Itu tidak diwajibkan untuk Untuknya sholat Seperti hanya dalam zakat Dan Hukum-hukum yang lainnya Dan sampai kepadanya Itu ini untuk Bagi perempuan Balibulu, da'wati, sampai kepadanya dakwah Bagi seseorang yang tidak Yang jauh dari agama Ataupun yang berada di pelosok desa Dan Jauh dari Agama, maka tidak diwajibkan Untuknya sholat Wassalamatul hiwasi Dan Wassalamatul hiwasi adalah itu Jadi bertanya Assalamatul hiwasi Assalamatul hiwasi Jelasannya di bawah Di sini ada keterangannya Maka, dia tidak diwajibkan untuk Sholat Dikarenanya itu tidak bisa menerima Ajaran Islam Salah satu kecacatan dalam panca indera kan Tuli Ataupun Buta Dan juga di sini ada tambahan Dan dia juga Tidak diwajibkan mengkodoh sholatnya Apabila dia telah Terlepas dari kecacatannya Salah yang kenal adalah Salamatul hiwasi Yaitu Sempurnanya panca indera Dan Maka bagi seseorang yang memiliki Kecacatan Tidak diwajibkan untuknya sholat Ayo Ayo Sekarang Salah satu dari kalian ada yang baca Ayo Kak Ahmad Baca Layi rahmanirahim Suruh tu hujuh bisolati Suruh tu hujuh bisolati Ayahadza utawi Ikus syarat Wajib sholat Suruh tu hujuh bisolati Utawi syarat Wajib sholat Ikus itatul Enam Pane al islamu islam Wal buru bu balik Wal aklu berakal Wal nak kau anil hebin Lan suci dari hadas Wan nifasi lan dan nifas Wabulu urib da'wati Wasalamatul hiwasi Dan selam Wal nak kau anil hebin Dan suci dari had Wan nifas dan nifas Wabulu urib da'wati Nanginya Masih dulu Wabulu hud da'wati Apa ustaz Makanan dari Bulu hud da'wati Apa ustaz Bulu hud da'wah disitu Adalah sampai kepadanya Da'wah yaitu Ajaran islam itu Sampai kepada dirinya Maksudnya Dia itu berada Dalam lingkungan islam Yang Sampai disini ada yang masih Belum paham Ada yang bertanya Silahkan Apa ustaz Apa ustaz Anang mau bertanya Terkait Tadi kan syarat Sholat itu Ada salah sebetnya itu Orang berakal ya Orang berakal Bagaimana ustaz Bismillahirrahmanirrahim Disini saya akan menjawab pertanyaan Tadi ada yang bertanya Bawasannya Bagaimana hukum Orang yang tidur Tidur itu ada dua kategori Yang pertama Dia tidur Dengan sengaja Yang kedua itu Tidak sengaja Maka bagi orang Yang tidur Dengan sengaja Dan dia itu Sudah menyadari Bahwasannya Semisal dia tidur Sebelum Sebelum waktu sholat Dia akan meninggalkan sholat Maka bagi dia itu Dosa Dan juga wajib Membodok Yang kedua itu Kategori bagi orang Yang tidur Dalam keadaan Tidak sengaja Seperti contoh Kita itu tidur Sebelas Saya itu Menyangka Menyangka bahwasannya Kita itu bisa Bangun jam 12 Maka dia itu Kemudian Pada kenyataannya Di ke-12 Sampai asal Maka bagi dia itu Tidak wajib Wajib Membodok Tapi tidak Mendapatkan dosa Karena salah satu Salah satu Syarat wajibnya sholat Wasalamatul hiwasi Itu maksudnya apa ya Sarat yang kenal adalah Salamatul hiwasi Yaitu Sempurnanya Pancahidrat Dan Maka bagi seseorang Yang memiliki Kecatatan Tidak diwajibkan Untuknya sholat Kesimpulan dari Kesimpulan dari Pelajaran pada hari ini adalah Bahwasannya Bagaimanapun Keadaan kita Bagaimanapun Kondisi kita Kita itu Tetap diwajibkan Untuk melaksanakan sholat Maka disini Ditentukan syarat-syarat Bagi orang Yang Wajib Melakukan Semangat Mungkin cukup Sampai disini Pelajaran pada Malam hari ini Mari kita Kutuk dengan Doa Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara Teman-teman Sekalian semuanya Bagaimana Aktifitasnya hari ini Semoga Bapak Ibu Semuanya Selalu diberikan Kesehatan Dan aktivitasnya Hari ini Diberikan Kelancaran Jika ditanya Tentang Pesan Menjadi Guru Bagaimana Jawaban Bapak Atau Ibu Semuanya Menjadi Seorang Guru Merupakan Tugas Yang Sangat Mulia Meskipun Tidak Semudah Membalikan Kelapak Tangan Guru Harus Memiliki Bekal Mumpuni Baik Secara Intelektual Maupun Emosional Karena Kinerja Seorang Guru Tidak Hanya Bermanfaat Untuk Dirinya Sendiri Tetap Melainkan Untuk Generasi Muda Penerus Bangsa Salah Satu Kinerja Itu Dibuktikan Dengan Kemampuan Guru Saat Mengajar Ternyata Guru Membutuhkan Suatu Keterampilan Dasar Untuk Mengajar Apa Sajakah Itu Mari Kita Bahas Pada Bab Kali Ini Kita Kan Membahas Tentang Pengertian Keterampilan Dasar Mengajar Dan Tahapan Dalam Pembelajaran Sebelum Membahas Keterampilan Dasar Mengajar Kita Akan Membahas Tentang Pengertian Mengajar Mengajar Adalah Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Seorang Guru Dalam Mengelola Lingkungan Belajar Untuk Mendorong Peserta Didik Agar Mau Belajar Selama Mengajar Guru Akan Senantiasa Memindahkan Atau Mentransfer Ilmu Yang Diminiki Kepada Peserta Didik Agar Kekayaan Intelektual Peserta Didik Bisa Bertambah Untuk Memindahkan Ilmu Itu Dibutuhkan Adanya Keterampilan Dasar Atau Biasa Disebut Dengan Keterampilan Dasar Mengajar Keterampilan Dasar Adalah Keterampilan Yang Harus Dimiliki Oleh Tenaga Pengajar Baik Guru Ataupun Dosen Dan Lain Sebagainya Agar Kegiatan Mengajar Bisa Berjalan Dengan Profesional Efektif Dan Efisien Disini Ada Delapan Keterampilan Dasar Mengajar Beserta Contohnya Mari Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Pertama Keterampilan Dasar Mengajar Yang Harus Dikuasai Guru Berjumlah Delapan Adapun Pinsiannya Adalah Bagaimana Berikut Yang Pertama Keterampilan Bertanya Keterampilan Bertanya Keterampilan Seorang Guru Untuk Mengadakan Tanya Jawab Atau Semacam Diskusi Atau Pertanyaan Impan Balik Proses Pembelajaran Yang Dilakukan Keterampilan Ini Wajib Dimiliki Oleh Semua Guru Maupun Guru Profesional Pertanyaan Yang Dilontarkan Guru Harus Berkualitas Dan Mengacu Pada Materi Yang Sedang Dipelajari Bapak Atau Ibu Juga Bisa Menerapkan Pertanyaan Host Agar Kemampuan Berpikir Siswa Menjadi Lebih Efektif Atau Lebih Kreatif Keterampilan Bertanya Seorang Guru Bisa Membawa Dampak Positif Bagi Para Peserta Didik Yaitu Sebagai Berikut Yang Pertama Itu Memberikan Rasa Ingin Tahu Berlebih Peserta Didik Terhadap Suatu Materi Yang Ditanyakan Jadi Jadi Mungkin Untuk Mengasah Atau Menggugah Rasa Ingin Tahu Seorang Siswa Itu Bisa Diadakan Dengan Pertanyaan Jadi Guru Menanyakan Kepada Para Murid Murid Yang Kedua Untuk Melatih Agar Untuk Melatih Peserta Untuk Berani Mengungkapkan Pendapatnya Sesuai Pemahaman Siswa Tersebut Terus Melatih Peserta Didik Untuk Fokus Dan Menciptakan Komunikasi Yang Efektif Antara Guru Dan Peserta Didik Itu Yang Pertama Kedua Ada Keterampilan Memberikan Penguatan Keterampilan Penguatan Adalah Keterampilan Seorang Guru Dalam Mempertahankan Kemungkinan Berulangnya Suatu Perilaku Peserta Didik Artinya Guru Bisa Membuat Peserta Didik Konsisten Dalam Melakukan Sesuatu Keterampilan Ini Bisa Dilakukan Secara Verbal Maupun Non Verbal Artinya Penguatan Verbal Adalah Penguatan Yang Dilakukan Secara Wisan Sementara Itu Penguatan Non Verbal Adalah Penguatan Yang Dilakukan Di Gerakan Tubuh Limit Dan Sebagainya Ada pun Contoh Keterampilan Penguatan Verbal Dan Non Verbal Adalah Sebagai Berikut Penguatan Verbal Yaitu Dengan Memberikan Pujian Dan Penghargaan Bagi Peserta Didik Penguatan Non Verbal Yaitu Dengan Membuat Suasana Kelas Menjadi Menyenangkan Memberikan Ucapan Kasih Sayang Dan Sebagainya Yang Ketiga Yaitu Keterampilan Membuka Dan Menutup Pelajaran Ini Sangat Penting Keterampilan Membuka Dan Menutup Pelajaran Harus Dilakukan Secara Sistematis Agar Peserta Didik Bisa Antusias Sebelum Pelajaran Dimulai Dan Berkesan Setelah Pembelajaran Usai Adapun Penjelasan Keterampilan Membuka Dan Menutup Pembelajaran Adalah Sebagai Berikut Keterampilan Membuka Pelajaran Keterampilan Membuka Pelajaran Adalah Keterampilan Yang Dibutuhkan Untuk Mengkondisikan Peserta Didik Agar Mereka Bisa Fokus Dengan Materi Yang Aksa Fokus Dengan Materi Yang Akan Dipelajari Contohnya Keterampilan Membuka Pelajaran Adalah Dengan Menghubungkan Antara Materi Yang Akan Dipelajari Dengan Materi Sebelumnya Atau Membuat Persepsi Berkaitan Dengan Materi Yang Akan Dipelajari Terus Yang Kedua Keterampilan Menutup Pembelajaran Sama Halnya Dengan Membuka Menutup Pembelajaran Juga Membutuhkan Keterampilan Penutup Pembelajaran Tidak Bisa Dilakukan Secara Terburu-buru Melainkan Dikondisikan Terlebih dahulu Misalnya Didahului Merangkum Dan Melanjutkan Dengan Berdoa Yang Keempat Ada Keterampilan Mengelola Kelas Mengelola Kelas Merupakan Tugas Wajib Bagi Seorang Guru Kondusif Tidaknya Proses Pembelajaran Itu Ditentukan Dengan Bagaimana Cara Guru Mengelola Kelas Tersebut Itulah Mengapa Untuk Mengelola Kelas Dibutuhkan Suatu Keterampilan Keterampilan Mengelola Kelas Keterampilan Mengelola Kelas Adalah Kemampuan Seorang Guru Untuk Mengkondisikan Kelas Sedemikian Sehingga Proses Pembelajaran Bisa Berjalan Secara Optimal Ada pun Contoh Keterampilan Mengelola Kelas Adalah Saat Ada Sebagian Peserta Didik Membuat Tonar Di Tengah Pembelajaran Guru Harus Memberikan Pengertian Pada Peserta Didik Yang Unat Tersebut Agar Pembelajaran Bisa Berjalan Secara Lancat Terus Yang Kelima Ada Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil Dan Perseurangan Kondisi Kelas Yang Terkadang Tidak Kondusif Membuat Guru Berpikir Lebih Ekstra Bagaimana Cara Mengembalikan Kelas Agar Lebih Kondusif Tak Jarang Bapak Atau Ibu Mengubah Haluan Dengan Membentuk Kelompok Kecil Dalam Kelas Masing Kelompok Beranggotakan Peserta Didik Yang Kemampuan Kognitif Sepadan Nantinya Bapak Atau Ibu Guru Akan Mendatangi Tiap Kelompok Untuk Memberikan Bimbingan Terkait Materi Yang Sedang Dipelajari Terus Nomor 6 Keterampilan Mengadakan Variasi Keterampilan Mengadakan Variasi Adalah Keterampilan Guru Dalam Mengajar Dengan Berbagai Variasi Untuk Menarik Perhatian Peserta Didik Keterampilan Variasi Ini Berkaitan Dengan Kreativitas Guru Dalam Mengajar Contoh Keterampilan Mengadakan Variasi Adalah Sebagai Berikut Saat Mengajar Tentang Materi Sel Bapak Atau Ibu Menyebutkan Video Tentang Proses Metabolisme Yang Terjadi Di Dalam Sel Terus Saat Mengajar Materi Tentang Rangka Manusia Bapak Atau Ibu Guru Membawa Alat Teraga Berupa Terima 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 Terima